Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem bilangan dalam teknik digital. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam teknik digital ada beberapa sistem bilangan yang akan kita coba pelajari satu per satu. Di dalamnya juga meliputi konversi bilangan dari bilangan jenis satu ke bilangan yang lainnya. Ada beberapa sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan desimal. Yang kedua adalah bilangan binar. Yang ketiga adalah bilangan oktal. Yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Kemudian untuk masing-masing penjelasan. Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki basis sepuluh atau radik sepuluh. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai 9. Ini dikatakan sebagai bilangan desimal. Yang kedua adalah bilangan binar. Bilangan binar adalah bilangan yang memiliki basis dua atau radik dua. Bilangan tersebut adalah 0 dan 1. Untuk beberapa penulisan biasanya diganti dengan high dan low atau true dan false. Yang ketiga adalah bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan yang memiliki basis delapan atau radiks delapan. Bilangan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi jumlahnya ada delapan angka. Kemudian yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini adalah bilangan yang memiliki basis 16 atau radiks 16. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk digit 10 diganti dengan A, 11 diganti dengan B, 12 diganti dengan C, 13 diganti dengan D, 14 diganti dengan E, dan 15 diganti dengan F. Jumlahnya ada 16 bilangan. Kita akan coba mengkonversikan masing-masing bilangan ke dalam bentuk bilangan yang lain. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke bentuk binar. Nah, nilai bilangan desimal ini bisa dibagi dengan 2, di mana pembacaan nilai akhir hasil pembagian dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk dari bilangan binar yang merupakan konversi dari bilangan desimal. Contohnya adalah, jika kita ingin mengkonversikan bilangan desimal dengan nilai 9 ke bentuk bilangan binar atau radiks 2, caranya adalah kita bisa menggunakan pembagian biasa. Jadi 9 kita bagi dengan 2, sama dengan 4. Kemudian dia ada sisa 1, 1 kita simpan. Kemudian 4 kita bagi dengan 2, sama dengan 2, sisanya adalah 0. 0 kita simpan. Kemudian 2 dibagi dengan 2, sama dengan 1, sisanya adalah 0. 0-nya kita simpan, sehingga hasil dari konversi bentuk desimal ke bentuk binar, kita bisa coba cek, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Kalau misalkan kita tulis, kita bisa buat di sini adalah seperti yang ada di samping. Kemudian konversi bilangan dari binar ke desimal. Konversi bilangan binar ke bentuk desimal ini bisa dengan menggunakan beberapa cara. Cara yang coba saya ajarkan adalah dengan mengalihkan bilangan binar dengan bobot bilangan binar masing-masing. Sebagai contoh, ubahlah bilangan binar dari 1, 0, 0, 1 ke dalam bilangan desimal. Kita akan coba. Jadi masing-masing digit desimalnya, sorry, masing-masing digit binarnya, itu kita coba pisahkan. Jadi 1 dibawa ke sini, kemudian 0 kita taruh di sini, kemudian 0-nya yang ketiga ditaruh, untuk kemudian masing-masing dikalikan dengan 2 dengan pangkat dari 0 ke selanjutnya. Jadi contohnya di sini adalah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3, plus 0 kali 2 pangkat 2, kemudian 0 kali 2 pangkat 1, plus 1 kali 2 pangkat 0. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonversikan bilangan binar ke bilangan desimal, di mana setiap urutan nilai bilangan binar dijumlahkan, dengan terlebih dahulu nilai binar tersebut dikalikan dengan bobot bilangan binar masing-masing. Yang dimaksud dengan bobot bilangan binar masing-masing adalah perpangkatan antara radix 2 tadi dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dikatakan dengan perpangkatan 2 pangkat n. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mencoba mengkonversikan bilangan binar dari 1, 0, 0, 1, ke bilangan desimal. Caranya adalah masing-masing bit atau digit bilangan binar, yaitu 1 tadi, 0, kemudian 0, kemudian 1, kita kalikan dengan bilangan 2 atau bobot 2 bilangan binar tadi, yang masing-masing bobot bilangan binar ini, kita pangkatkan dengan n dari 0, 1, 2, 3, sejumlah bobot yang diperlukan. Kemudian masing-masing hasil perkaliannya, kita jumlahkan. Jadi 1 x 2 pangkat 3 adalah sama dengan 1 x 8, kemudian 0 x 2 pangkat 2 hasilnya adalah 0 x 4, kemudian 0 x 2 pangkat 1 hasilnya adalah 0 x 2, 1 x 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 x 1. Masing-masing dijumlahkan, 8 plus 0 plus 0 plus 1 hasilnya adalah 9. Sehingga hasil konversi bilangan binar dari 1, 0, 0, 1 adalah 9 desimal. Ini adalah konversi bilangan binar ke bilangan desimal. Selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Nilai bilangan desimal bisa kita bagi dengan 8, di mana pembacaan nilai akhir hasil pembagian dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk dari bilangan oktal dari konversi bilangan desimal. Sebagai contoh misalkan, saya punya angka, taruhlah misalkan ini 5, 2, 9, ingin dikonversikan dalam bentuk bilangan oktal. Caranya adalah dengan membagi dengan penyebut 8, jadi 5, 2, 9, kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 66, ada sisa 1. 1 ini kita simpan. Kemudian hasil 66 tadi, kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 8, sisanya adalah 2, 2 kita simpan. Kemudian 8, kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. Di sinilah kita akan coba menderetkan hasil konversi dari bilangan desimal 5, 2, 9, yaitu 1, 0, 2, 1. Inilah hasil konversi dari 5, 2, 9 ke bentuk oktal. Selanjutnya adalah konversi dari bilangan oktal ke dalam bentuk desimal. Jadi tinggal membalik saja, kalau yang tadi kita menderetkan dalam bentuk binar, sekarang dibalik, bilangan oktal kita coba urutkan, kemudian masing-masing nilai bilangan oktal tersebut dikalikan dengan bobot bilangan oktal masing-masing. Sebagai contoh, misalkan saya punya angka 1, 0, 2, 1. Ketika dikonversikan dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 1 ini kita deretkan, kemudian 0, 2, 1, yang masing-masing dikalikan dengan bobot 8, yang dipangkatkan dengan n, di mana n adalah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 1 x 8 pangkat 3, hasilnya adalah 1 x 5, 1, 2. Kemudian 0 x 8 pangkat 2, hasilnya adalah 0 x 64. Kemudian 2 x 8 pangkat 1, hasilnya adalah 2 x 8. Kemudian 1 dikalikan dengan 8 pangkat 0, hasilnya adalah 1 x 1. Semuanya dijumlahkan, sehingga hasilnya adalah 529. Jadi, konversi bilangan oktal 1, 0, 2, 1 adalah 529 dalam bentuk desimal. Selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke dalam bentuk heksadesimal. Untuk mengingatnya dan mempermudahnya, kita ingat bahwa yang namanya heksa, heksa adalah bentuk bobot 16. Nah, ini memudahkan kita untuk mengingat bahwa mengkonversikannya adalah nanti dengan membagi dengan nilai penyebut 16. Sebagai contoh, saya punya bilangan desimal, nilainya adalah 2479. Ketika dikonversikan dalam bentuk heksadesimal, kita tinggal membagi dengan penyebut 16. Jadi, 2479 kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 154. sisanya adalah 15. Kita simpan angka 15. Kemudian, 154 yang tadi, kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 9, sisanya adalah 10. Kemudian, kita deretkan, jadi hasilnya adalah 9, 10, dan 15. Kita tahu bahwa bentuk heksadesimal tidak mengizinkan 2 digit berderet seperti ini, sehingga kita ganti dengan F untuk 10, dan A, sorry, A untuk 10, dan 15 untuk F. Jadi, kita ganti dengan A dan F. Hasilnya adalah 9, AF dalam bentuk heksadesimal. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke dalam bentuk desimal. Kita membalik, setiap urutan nilai bilangan heksa, kita jumlahkan, dengan terlebih dahulu nilai heksa dikalikan dengan bebot bilangan heksadesimal masing-masing. Contoh, saya punya angka 9AF ketika dikonversikan dalam bentuk desimal, seperti yang tadi, masing-masing digit itu kita pisahkan, 9, A, F, kita masih ingat bahwa A ini menyimpat informasi angka 10, kemudian F ini menyimpan informasi 15. Semua digit tadi dikalikan dengan radix 16 atau bebot 16 yang dipangkatkan dengan N, di mana N adalah 0, 1, 2, dan seterusnya sesuai dengan jumlahnya. Hasilnya adalah 9 kali 16 pangkat 2 tambah A kali 16 pangkat 1 ditambah F kali 16 pangkat 0. Kemudian masing-masing dihitung hasilnya adalah 232.304 plus 160 plus 15 hasilnya 2479. Sehingga 9AF bentuk hexa ketika dikonversikan dalam bentuk desimal hasilnya adalah 2479. selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke bentuk binar. Setiap digit bilangan oktal dapat kita representasikan dalam 3 digit bilangan binar. Di mana setiap digit bilangan oktal harus diubah secara terpisah. Contohnya, saya memiliki bilangan oktal nilainya adalah 3, 5, 2, 7 ketika akan dikonversikan ke dalam bentuk bilangan binar. Maka masing-masing digit atau masing-masing bit kita pisahkan ya 3 kita pisahkan 5 kemudian 2 dan 7 kemudian masing-masing ini kita representasikan dalam bentuk 3 digit bilangan binar. Sehingga kalau saya baca dari kanan ke kiri 7 kita turunkan menjadi 1 1 1 2 0 1 0 kemudian 5 1 0 1 3 adalah 1 1 0 Ini saya baca dari sebelah kanan ke kiri seperti kita membaca huruf Arab sehingga kita membacanya akan lebih mudah karena kita ambil dari digit MSB ke LSB digit MSB adalah digit yang ada di sebelah kanan kemudian digit LSB adalah digit yang ada di sebelah kiri hasilnya adalah konversi bilangan oktal dengan nilai 3 5 2 7 adalah 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 itulah hasil konversinya kalau memang masih perlu penjelasan saya akan coba refresh lagi 7 kalau kita ingin melakukan perhitungan yang paling sederhana kita bisa membuat satu tabel sederhana juga misalkan kita bikin tabel semacam ini yang paling atas kita isi dengan n dimana n kita mulai dari 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya kemudian untuk kotak yang ada di tengah saya isi dengan radix 2 karena mewakili bilangan binar masing-masing kita isi dengan 2 untuk diketahui 2 ini nantinya akan menjadi bilangan yang menjadi bobot untuk dipangkatkan dengan n 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 inilah yang nanti memudahkan kita untuk menderetkan kira-kira konversi dari bilangan oktal tadi dimudahkan dengan model seperti ini 7 tadi bisa kita ambil 7 7 adalah merupakan penjumlahan dari 4 2 dan 1 karena yang dibutuhkan adalah 3 digit seperti yang ada di teorinya tadi sehingga kita cukup menderetkan yang aktif yaitu 1 1 1 ini kita ambil untuk kemudian kita pindahkan ke konversi dari 7 ke binair tadi untuk 2 misalkan 2 menghasilkan 0 1 0 kita bisa mengambil dari tabel yang sama tadi 2 adalah penjumlahan atau deret dari yang aktif hanya ada di 2 di sini sehingga hasilnya di sini adalah 0 1 0 kita bawa ke konversi dari tadi bilangan 2 tadi ke bentuk binair dan seterusnya sehingga hasilnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi selanjutnya kita akan mencoba mengkonversikan dari bilangan binair ke bilangan oktal nah perbedaan antara bilangan binair ke oktal ini hanya sedikit jadi contoh di sini kita akan mengelompokkan setiap 3 digit bilangan binair dimulai dari LSB hingga MSB dimana setiap kelompok akan menandakan nilai oktal dari bilangan tersebut jadi hanya tinggal membalik sebagai contoh saya punya 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 kita akan coba konversikan bilangan binair ini ke dalam bentuk oktal nah kita masih ingat bahwa MSB ada di sebelah kanan kemudian LSB ada di sebelah kiri jadi kita baca dari kanan ke kiri seperti membaca huruf arab kita coba deretkan masing-masing kita ambil 3 digit sehingga 3 kita bawa ke sini nanti kemudian ini juga ambil 3 digit ini juga 3 digit dan sisanya ada 2 digit untuk melengkapinya kita bisa menambahkan 0 karena tidak akan merubah nilai nah 0 nya akan kita simpan kemudian kita coba konversikan dari binair ke bentuk desimal ya tetapi desimal disini nanti ketika kita menemukan digit yang melebihi angka 10 tadi kita bawa ke bentuk yang sesuai contoh saya baca dari MSB dari kanan ke kiri seperti ini 0 sorry 1 0 0 konversinya adalah 1 kemudian 1 1 0 konversinya adalah 3 0 1 1 konversinya adalah 6 1 1 0 konversinya adalah 3 ini adalah konversi biasa dari bentuk binair ke dalam bentuk desimal nah untuk memudahkannya saya akan coba membuat tabel yang sama seperti yang tadi kita akan coba menggunakan metode yang berbeda sama tadi yang paling atas adalah perpangkatan n 0 1 2 3 4 dan seterusnya kemudian masing-masing kita masukkan nilai bobot radix 2 2 kemudian kalau kita pangkatkan 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 2 pangkat 4 hasilnya 16 dan seterusnya kalau kita mau teruskan bisa nah sekarang kita coba kembali lagi ke yang tadi 1 0 0 kita coba tuliskan di bawahnya misalkan dari kanan ke kiri 1 0 0 artinya kita cukup mengambil digit yang bernilai high atau bernilai 1 untuk kemudian kita cari 2 pangkat 0 dijumlahkan kalau misalkan 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 plus 2 pangkat 1 tetapi disini hasilnya adalah 0 sehingga 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 hasilnya adalah 0 plus ini adalah 2 pangkat 2 karena nilainya adalah 0 maka 0 dikalikan dengan 2 pangkat 2 hasilnya 0 ya inilah hasil dari konversi yang kita coba deretkan untuk digit selanjutnya dari 1 1 0 kita juga bisa buat misalkan disini kita buat yang aktif adalah disini 1 1 0 jadi kita bisa tambahkan disini 2 tambah 1 hasilnya adalah 3 seperti itu kita bisa lakukan yang seterusnya selanjutnya kita akan mengkonversikan dari bilangan hexadecimal ke bilangan binair setiap digit bilangan hexa dapat kita representasikan dalam 4 digit bilangan binair dimana setiap digit bilangan hexa bisa kita ubah secara terpisah kata kuncinya adalah 4 digit bilangan binair sebagai contoh saya punya bilangan hexa 2 ac akan dikonversikan dalam bentuk binair masing-masing bilangan tadi kita coba deretkan seperti ini ya 2 ac kemudian kita coba pecah masing-masing ini dalam bentuk 4 digit bilangan binair seperti yang tadi kita tahu bahwa c itu bernilai 12 kemudian a itu bernilai 10 ya kemudian 2 ini masih sama tetap sehingga kalau ingin kita konversikan dari c ke bentuk binair kita bisa buat tabel yang tadi ini hanya untuk alat bantunya saja perpangkatannya masih sama pangkat n 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya binair identik dengan radix 2 nah kita ambil c c tadi mewakili informasi angka 10 kita bisa tahu dengan 4 digit ini kira-kira angka 10 itu penjumlahan dari radix berapa saja kalau ini kita turunkan disini tadi adalah 1 ini 2 ini 4 ini 8 dan seterusnya kita cukup pakai 4 digit saja 10 adalah 8 plus 2 sehingga kita cukup tuliskan disini adalah 0 1 karena aktif 0 dan 1 karena aktifnya di 8 hasilnya adalah 0 1 0 1 selanjutnya adalah konversi bilangan hexadesimal ke dalam bentuk binair kalau misalkan kita ingin mengkonversikan dari bilangan hexa ke binair kita bisa coba dimana setiap digit bilangan hexa tadi kita representasikan dalam bentuk 4 digit bilangan binair kata kuncinya adalah 4 digit bilangan binair dimana ketika nanti akan kita konversikan setiap digit bilangan hexa diubah secara terpisah jadi nanti kita akan pisahkan dalam bentuk 4 digit bilangan binair seperti ini ini nanti hasil konversinya jadi kita punya contoh bilangan hexa 2ac akan kita konversikan dalam bentuk bilangan binair c ini mewakili angka 12 kemudian a ini mewakili angka 10 2 ini tidak berubah nilainya masih 2 jadi 2ac ini adalah 2 10 13 kalau dalam bentuk desimalnya kita akan coba konversikan dalam bentuk bilangan binair kita buat tabel seperti tadi paling atas kita buat sebagai perpangkatan n kita mulai dari 0 1 2 3 4 dan seterusnya karena ada 4 digit bilangan binair kita tidak perlu teruskan sampai jauh kemudian ingat perpangkatan untuk bilangan binair ini menggunakan radix 2 kita kita coba adalah 8 plus 4 hasil dari penjumlahan ini kita turunkan dalam bentuk binair active height atau penilai 1 sehingga hasilnya adalah 0 0 1 1 untuk A A adalah representasi dari 10 10 adalah penjumlahan dari 8 plus 2 nah sehingga kalau kita coba diaretkan dalam bentuk binair hasilnya adalah 0 1 0 1 seperti yang saya tuliskan untuk 2 2 ini diwakili dengan hanya digit 2 ini saja yang aktif sehingga hasilnya adalah 0 1 0 0 hasilnya seperti ini atau misalkan kita ingin menderetkan seperti yang tadi kita bisa tuliskan sebagai contoh ini cara kedua kita bisa pisahkan masing-masing digit 1 1 0 0 seperti yang saya tuliskan masing-masing kita kalikan ya kita kalikan dengan radix 2 tadi jadi ini 0 0 1 1 sudah saya keluarkan masing-masing saya kalikan dengan 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 hasilnya 0 kali 2 pangkat 0 adalah 0 0 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya adalah 0 kemudian 1 kali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 kemudian 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 jadi 8 tambah 2 hasilnya adalah 10 ya inilah konversi dengan cara yang kedua jadi hasilnya tadi 2 AC ini kalau dikonversikan saya baca dari LSB atau saya baca dari kiri ke kanan hasilnya adalah 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 jadi semua digit tadi yang sudah kita pisahkan 4 digit 4 digit ini kita gabungkan ke dalam deret yang sama inilah konversi dari bentuk hexa ke bentuk binar selanjutnya dari binar ke hexadesimal jadi kita bisa balik tadi contoh yang ke 9 tadi saya punya contoh disini ya bilangan binar dari nilai sekian ini ingin dirubah dalam bentuk hexa nah kata kuncinya adalah setiap 4 digit atau 4 bit bilangan binar dimulai dari lsp hingga msp jadi dari kiri ke kanan ini akan coba kita split masing-masing sejumlah 4 digit ya kita coba deretkan ya kita boleh dari msp dulu misalkan dari kanan ke kiri ini ada 4 ya jadi 1 0 1 0 ini turunkan ke sini kemudian 1 1 1 ini kita turunkan ke sini kemudian selanjutnya adalah 0 0 1 ingat karena harus ada 4 maka di depannya kita tambahkan 0 disini sehingga hasilnya masing-masing bilangan yang sudah kita pisahkan dalam 4 digit tadi kita konversikan dalam bentuk hexa sehingga hasilnya kita tahu bahwa 1 0 1 0 hasilnya adalah 5 ya kemudian 1 1 1 1 aktif hex semua ini adalah nilai maksimal yaitu 15 karena dalam hexa tidak dikenal 15 kita ganti dengan F kemudian 0 0 1 0 hasilnya adalah 4 jadi konversi dari bilangan binar tadi adalah 4 F 5 kita coba dengan cara yang lain ya 4 F 5 5 tadi dipisahkan dalam 4 digit kita ambil dulu saja misalkan 5 5 ini kita belum tahu nilainya berapa kita anggap XXXXXX ya ada 4 digit yang F juga sama 5 F yang F juga tadi kita deretkan saja misalkan ini belum diketahui nilainya 5 kalau kita coba konversikan dalam bentuk bilangan binar kita coba cek dengan menggunakan tabel tadi 0 1 2 3 cukup dengan 3 karena sudah mewakili 4 digit disini 2 binar tadi radix 2 2 pangkat 0 1 2 pangkat 1 2 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 8 oke 1 1 5 kalau kita konversikan dalam bentuk binar hasilnya adalah 4 plus 1 sehingga kita deretkan disini adalah 1 aktif 0 kemudian disini aktif selanjutnya adalah 0 kalau dijumlahkan adalah 4 tambah 1 hasilnya 5 kemudian F F adalah nilai 15 karena di hexa tidak dikenal 15 15 adalah penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 jadi semuanya adalah aktif sehingga kita tulis 1 1 1 1 1 selanjutnya nilai 4 4 adalah hasil penjumlahan dari 4 saja sehingga yang aktif hanya di digit 4 ini sehingga hasilnya disini adalah 0 0 1 0 kita tuliskan 0 0 1 0 kemudian semuanya dideretkan hasilnya sama jadi inilah hasil konversi dari bilangan binar ke dalam bentuk hexa jadi kita coba buktikan tadi dari hexa ke binar dari binar ke hexa selanjutnya adalah mengkonversikan bilangan binar pecahan 5 walaupun bilangan ini jarang sekali digunakan dalam konversi bilangan tetapi untuk diketahui bahwa ketika kita menemukan nilai pecahan untuk kemudian dikonversikan dalam bentuk bilangan binar maka kita cukup mengalihkan bagian pecahan dari bilangan desimal tersebut dengan 2. Bagian bulat dari hasil perkalian merupakan pecahan alam binar. Kita contohkan untuk memudahkan 0,625. 0 ini kita mungkin tidak perhatikan, yang kita perhatikan adalah nilai pecahan dari bilangan desimalnya yaitu 625. Caranya adalah 0,625 ini kita kalikan dengan radix binar tadi yaitu dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1,25. Bagian bulatnya kita simpan dulu. Sisanya adalah 0,25. 0,25 ini kita kalikan dengan radix 2 tadi. Hasilnya adalah 0,5. Kita ada bilangan bulat 0. Kita simpan. Jadi tadi 1 kita simpan. 0 kita simpan. Sisanya adalah 0,5. 0,5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1,0. Ingat, bilangan bulatnya kita simpan. Sisanya adalah 0. Berarti sudah selesai. Sehingga 0,625 dikonversikan dalam bentuk binar, hasilnya adalah 0,101. Jadi kita deretkan seperti ini. Selanjutnya adalah konversi bilangan binar ke bentuk bilangan pecahan binar. Sorry, ke bilangan desimal. Kita coba dari binar pecahan tadi ke dalam bentuk desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap bit bilangan binar di belakang koma atau nilai pecahannya dengan bobot dari masing-masing bit bilangan tersebut. Contohnya, 0,101 kita ingin dirubah dalam bentuk desimal. Nah, caranya kita mungkin tidak pedulikan dulu yang digit di depan 0. Kita perhatikan yang setelah koma, sorry, digit setelah koma. Kita coba deretkan. 1, 0, 1. Masing-masing bilangan binar tadi yang sudah kita deretkan di belakang koma tadi, kita kalikan dengan radix 2, pangkat n. Tetapi, perpangkatan n-nya tidak dimulai dari 0. Tetapi, dimulai dari min 1. Kalau kita buat penggambarannya, kalau tadi kita menderetkan dari 0, 1, 2 untuk perpangkatan bilangan n-nya, maka setelah yang sebelah kanannya, 1, min, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini masih sama, radix 2. Nah, kalau nanti dipangkatkan, hasilnya adalah 2 pangkat min 3 adalah 0,125. 2 pangkat min 2 hasilnya adalah 0,25. 2 pangkat min 1 hasilnya adalah 0,5. Nah, nanti ini dijadikan sebagai referensi utamanya. Kita kembali lagi ke soal. Masing-masing digit binar tadi, kita kalikan dengan 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, dan dikalikan dengan 2 pangkat min 3. Hasilnya adalah 1 x 0,5 plus 0 x 0,25 plus 1 x 0,25. Inilah hasil akhirnya, 0,625. Jadi, 0,101 bilangan binar, hasil konversinya ke dalam bentuk desimal adalah 0,625. Selanjutnya adalah bilangan BCD. BCD adalah binary code desimal. Kalau ingin mengkonversikan bilangan BCD ini, maka semua digit desimal adalah sebuah nibble. Nibble adalah string dari 4 bit. Contohnya adalah, misalkan kita punya bilangan nilainya dari bilangan desimal adalah 2, 9, 5, 4. Nah, kalau ingin dikonversikan dalam 4 bit, hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini 4 bit, ini adalah 4 bit, 9-nya juga dikonversikan dalam 4 bit, 2-nya juga sama. Kita tahu, 4 ini kan 0, 0, 1, 0. Kemudian 5 adalah 1, 0, 1, 0. 9 adalah 1, 0, 0, 1, atau 1 tambah 8 di sini. Kemudian 2 adalah 0, 1, 0, 0. Langsung semua dideretkan. Ini adalah bentuk BCD. Kemudian, kalau punya bilangan dari BCD ini, diinginkan untuk dirubah dalam bentuk desimal, caranya tinggal membalik saja. Jadi, bentuk binar tadi, yang ini, kita deretkan masing-masing adalah 4 bit, kemudian kita konversikan dalam bentuk desimal. Kalau saya baca dari MSB, 1, 1, 1, 0. Ini nilainya adalah 7. 1, 0, 0, 1. Nilainya adalah 9. Kemudian, 1, 1, 0, 0. Nilainya adalah 3. 1, 0, 1, 0. Nilainya adalah 5. Satu paling depan ini, karena tadi digitnya harus ada 4 bit, sehingga ditambahkan dengan 0. Sehingga hasil konversinya adalah 5, 3, 9, 7. Bentuk desimal. Nah, selanjutnya, kita akan coba mengubah atau membuat satu operasi aritematik sederhana, baik itu penjumlahan dan pengurangan, tetapi dalam bentuk bilangan binar. Ini perlu kita ketahui, karena nanti pada perjalanannya mata kuliah teknik digital, semua yang kita pelajari adalah identik dengan angka 0 dan 1, karena di bilangan binar ini hanya dikenal ada 2 bit atau 2 digit. Contoh, kita perlu ingat bahwa dalam penjumlahan bilangan binar ini, 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Mungkin sampai di sini masih biasa. Baru kemudian, untuk 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Tetapi, kita masih punya simpanan 1. Jadi, contoh, misalkan untuk memudahkan, kita punya bilangan binar, saya baca dari MSB, 0, sorry, 1, 0, 0, 1, 1, dengan 1, 1, 0, 1, 1. Nah, cara menjumlahkannya, seperti kita menjumlahkan bilangan binar, atau, sorry, bilangan desimal. Jadi, sama, misalkan kita punya digit, misalkan 2 sama 3, kita ingin jumlahkan, misalkan. Ya, seperti ini. 2 tambah 3, hasilnya adalah 5. Nah, dalam penjumlahan bilangan binar, kita coba susun bertingkat, sama. Ini. Kemudian, kita coba lakukan operasi penjumlahan. Ingat, 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Masih punya 1. 1 ini turun, 1 tambah 0, tambah 1, hasilnya adalah 0. Masih nyimpan 1. 1 tambah 0, tambah 0, hasilnya adalah 1. Di sini 0, tidak ada. 0 tambah 1, tambah 1, hasilnya adalah 0. Kita simpan 1. 1 ditambah 1, ditambah 1, hasilnya 1. Masih punya simpanan 1. Jadi, hasil penjumlahan dari 1, 1, 0, 0, 1 dengan 1, 1, 0, 1, 1 adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kalau ingin kita buktikan, kita coba deretkan ini dalam bentuk desimal. Saya baca dari MSB. 1, 0, 0, 1, 1. Ini kalau kita deretkan, kita buat tabel bantu. Seperti yang tadi. Ini 2. Ini adalah 0, 1, sorry. Ini adalah 1, 2, 4, 8, 16. Sekarang kita coba cek. 1, 0, 0, 1, 1. Kita aktifkan di sini. 1, 0, 0, 1, 1. Hasilnya adalah 16 plus 8 plus 1. Ini nanti kita jumlahkan hasilnya berapa. Kemudian yang ini juga kita jumlahkan dengan cara yang sama. Hasilnya berapa. hasilnya nanti harus sesuai dengan konversi yang sudah kita buat. Nah, nanti ini bisa kita coba untuk tugas. Jadi, bisa digunakan untuk melengkapi penjelasan yang sudah saya berikan. Selanjutnya untuk pengurangan. Nah, pengurangan ini agak sedikit unik ya. Tidak sama dengan yang bilangan desimal. Contoh, misalkan 0 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0. 0, sorry. 1 dikurangi 0. Hasilnya 1. 1 dikurangi 1. Hasilnya 0. 0 dikurangi 1. Hasilnya 1. Tetapi masih pinjam 1. Atau masih ngutang 1. Ini contoh, misalkan kita ingin mengurangkan bilangan binar 1, 1, 1, 1. Dengan 0, 1, 0, 1. Seperti tadi disusun bertingkat. Kita kurangkan. 1 kurangi 1. Hasilnya 0. 1 kurangi 0. Hasilnya 1. 1 kurangi 1. Hasilnya 0. 1 kurangi 0. Hasilnya adalah 1. Ini pun nanti kalau kita ingin buktikan bahwa bilangan ini adalah sama dengan bilangan pengurangan desimal atau operasi desimal. Kita bisa konversikan dalam bentuk desimal. Kita kurangkan hasilnya harusnya sama. Jadi hasilnya untuk pengurangan 1, 1, 1, 1 dengan 0, 1, 0, 1 adalah 1, 0, 1, 0. Nah, kemudian selanjutnya adalah bilangan binar komplement pertama atau first komplement. Kalau kita punya digit binar 1, seperti yang ada di sini. 1 ini, kalau kita komplementkan hasilnya adalah 0. 1, tadi 0. Kalau 0, ya 1. Jadi hanya membalik saja. Jadi bentuk lain dari komplement pertama adalah membalik nilai sebelumnya. Contoh, saya punya bilangan binar. Nilainya adalah, saya baca dari kiri ke kanan. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ketika ingin dikomplementkan, ya, komplement yang pertama, cukup membalik. Jadi 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, dan seterusnya. Inilah hasil komplement pertama. Untuk komplement kedua, ada sedikit perubahan. Jadi tidak dikomplementkan dua kali, tetapi ada proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan komplement kedua atau second komplement. Contoh, kita punya bilangan binar, nilainya adalah 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ingin dikomplementkan sebanyak dua kali atau second komplement. Caranya adalah, kita komplementkan yang pertama dulu atau first komplementnya. Jadi membalik dulu dari 1 jadi 0. 0 jadi 1, 1 jadi 0, dan seterusnya. Ini adalah bentuk komplement pertama. Kemudian, hasil dari bentuk komplement pertama ini, kita tambahkan dengan 1. Jadi kita tambah di sini, kita pakai bersusun seperti ini. Hasilnya adalah, 0 tambah 1, di sini penjumlahan, hasilnya 1. ini turun, karena ini di sini kan seperti ada angka 0, walaupun tidak perlu kita tulis sebenarnya. Semuanya langsung diturunkan. Jadi hasilnya adalah, saya baca dari kanan ke kiri, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Inilah hasil dari komplement 2 atau second komplement. Untuk kode grey, ini biasanya dipakai untuk encoder mesin, atau mechanical encoder, untuk telegrap, dan lain sebagainya. Caranya, seperti konversi binar ke kode grey ini adalah, dengan beberapa langkah, ini tidak perlu kita pelajari secara detail, karena nanti ada beberapa fungsi yang jarang digunakan dalam sistem digital. Ini adalah contoh dari konversi bilangan binar, ke dalam bentuk kode grey. Ini contoh untuk konversi kode grey ke bilangan binar, dengan beberapa proses yang nanti kita coba bisa lakukan. Ini juga tidak detail saya sampaikan. Ini contoh untuk kode grey, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, dirubah dalam bentuk binar. Ini konversi dalam kode grey. Untuk kode axis 3, ini sebenarnya hampir sama dengan desimal binar biasa, cuma perbedaannya untuk level pertamanya, kalau di binar itu 0 adalah 0, 0, 0, 0, kalau di axis 3, kita mulainya adalah dari 3. Jadi kita mulai dari 0, 0, 1, 1, ini kalau didesimalkan nilainya adalah 3. Dan seterusnya. Jadi disusun setelah digit ketiga. Ini 4. Dan seterusnya. Kita nanti bisa coba deretkan sendiri. Jadi lebih mudah. Demikian materi mengenai konversi bilangan yang tadi sudah saya coba jelaskan satu persatu dengan proses step by step. Mudah-mudahan bisa kita coba lakukan untuk kemudian diimplementasikan dalam beberapa materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.